Intro Wah ternyata Kak Indonesia itu adalah gudang-gudangnya obat-obatan herbal Karena Indonesia banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa tumbuh subur disini ya Betul, selain Tiongkok dan juga Korea ya tadi ya Nah ngomong-ngomong soal pengobatan herbal kita udah hadir nih Dokter cantik kita, dokter Lona, spesialis farmakologi Selamat siang dokter Nah kita lagi, di depan kita udah ada buah mengkudu nih dok Hari ini kita bakal ngebahas tuntas mengenai kasiat buah mengkudu Karena katanya banyak sebagian orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa mengatasi berbagai penyakit katanya nih dok Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini Ya itulah tadi ya mengenai buah mengkudu dan banyak orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa membantu pengobatan begitu ya Iya benar sekali Kak Indra Nah ini juga bisa menurunkan kolesterol Wah bagus banget Jadi banyak masyarakat beranggapan bahwa rutin mengkonsumsi buah mengkudu ini dapat menurunkan kolesterol Ini fakta atau mitos dong Kalau dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah mitos Tapi mencegah peningkatan kadar kolesterol buat kita yang orang sehat itu fakta Artinya sifatnya mencegah bukan pengobatan Kenapa? Karena kandungan zat aktif yang terdapat pada buah mengkudu itu baik untuk fungsi sel tubuh kita Termasuk fungsi sel liver yang berperan penting dalam proses produksi kolesterol atau lipid di dalam darah Jadi dianjurkan mengkonsumsi buah mengkudu harian dengan dosis yang sesuai tentunya untuk menjaga kesehatan kita Termasuk mencegah peningkatan kadar kolesterol Tapi tentunya harus diimbangi dengan pola hidup sehat nih Selain mengkonsumsi buah mengkudu kita juga harus rutin berolahraga Batasi asupan makanan yang tidak sehat misalnya lemak, gula Baik dok, nah ini fakta tomitasi dok ya Jadi kalau rutin mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu itu dapat meredakan sakit sendi dok Itu fakta tomitasi dok? Itu fakta Fakta dok ya? Itu fakta Itu selagi sakit-sakit sendi-sendi saya itu dok Mau langsung dimakan kak? Silahkan Gimana caranya dok? Oh ekstraknya tau Ya berdasarkan formularium Baunya gak enak, rasanya juga gak enak Iya bener Nah berdasarkan formularium ramuan obat tradisional Indonesia Jadi mengkonsumsi buah mengkudu sebanyak 2-3 buah sehari dibagi menjadi 2 dosis Itu dapat mengurangi keluhan nyeri sendi Karena encok atau karena pegalinu Tapi gini Mas Indra, sebelum kita mengkonsumsi buah mengkudu untuk mengobati nyeri sendi Tentunya kita harus diskusi dulu atau konsultasi dulu dengan dokter Karena kan penyebab nyeri sendi ini beragam Bisa karena infeksi, bisa karena kelainan sistem imun Nah untuk tau penyebab nyeri sendi Alangkah baiknya kita diskusi sama dokter Biar tau nih terapinya bagaimana yang tepat Boleh didampingi dengan konsumsi mengkudu setiap hari sebagai terapi tambahan Ya baik dok Nah dok selanjutnya banyak fakta dan mitos yang beredar juga di masyarakat nih Anggapan masyarakat katanya nih ya dok Rutin mengkonsumsi buah maupun ekstrak dari buah mengkudu Dapat mengatasi diabetes Ini fakta atau mitos Maunya mitos atau fakta mas Indra Maunya sih fakta dong Iya Mampu membantu orang lain Jadi Kalau mengatasi dalam artian mencegah Atau mengurangi resiko seseorang menderita kencing manis itu fakta 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 Jadi fakta ya bro dok 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 Tapi kalau untuk mengobati pasien kencing manis saat ini masih mitos Oke jadi untuk mengobati masih mitos tapi mengatasi fakta ya dok dok Mencegah atau mengurangi resiko kita mengalami kencing manis Mengalami kencing manis Oke Kenapa? Karena si buah mengkudu ini kaya akan kandungan senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas Radikal bebas itu adalah salah satu faktor resiko kita menderita kencing manis Dan itu dinetralisir dengan mengkonsumsi buah mengkudu secara teratur Jadi nih dok buah mengkudu ini sebenarnya gak bisa untuk mengobati ya Tidak Dia hanya baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan Betul ya Menjaga kesehatan Ya betul sekali Nah jadi jangan diklaim untuk bahwa ini mengobati Bukan Saat ini belum Belum Oke baik tapi dok Ini saya mau tanya nih dok Ini katanya rutin mengkonsumsi buah mengkudu atau ekstraknya Itu dapat menangkal penyakit kanker itu fakta atau mitos dok? Menangkal penyakit kanker sama nih kayak kencing manis Kalau menangkal dalam artian mencegah atau mengurangi resiko kita menderita penyakit kanker fakta Fakta ya Tapi sama kayak diabetes kalau untuk mengobati seseorang yang sudah menderita penyakit kanker itu mitos Alasannya juga sama Jadi si buah mengkudu ini adalah salah satu tanaman obat yang kandungan senyawa atau zat aktif yang ada di dalam itu sangat dibutuhkan oleh tubuh Mulai dari vitamin mineral seperti selenium dan kandungan senyawa lain yang contohnya adalah skopoletin yang memiliki aktivitas antioksidan Tentunya baik untuk kesehatan sel tubuh kita sehingga sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat Terhindar dari penyakit metabolik seperti kencing manis ataupun penyakit kanker Nah ini itu dikonsumsinya secara mentah-mentah begini dimakan atau udah mateng gitu itu gimana dok? Dari formularium rabuan obat tradisional dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu yang sudah matang Yang sudah matang Matang itu gimana dok? Nah warnanya kuning tapi belum lembek Belum lembek dalam artian belum lunak Kenapa yang sudah matang? Karena semakin matang buah mengkudu semakin banyak kandungan zat aktif atau senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita yang dikandung di dalam buah tersebut Dan cara mengkonsumsinya seperti apa? Diblender lalu diperas, air perasannya diminum Sehari dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 4-5 buah mengkudu yang terbagi menjadi sehari Itu berapa gelas tuh dok ya? Kurang lebih 100 ml 100 ml, 1 gelas 100 ml ya? 100 ml ya 1 gelas air mineral yang kecil Itu 5 buah itu ya dok ya? Ya 4-5 buah terbagi menjadi 2 dosis Oh jadi 2 dosis, itu perlu dimasak dulu atau langsung dok? Enggak, di blender terus diperas Tapi tentunya harus dicuci ya, dicuci bersih Oh baik Berarti ekstrak perasannya itu dibuang atau gimana dok? Yang diminum adalah air dari perasannya Ampas saya maksudnya Ampasnya boleh dibuang, yang diminum adalah air dari perasan ampas tersebut